Intro Kita akan berbicara mengenai khusus tentang above the line media kita tahu bahwa above the line media adalah media yang fungsi komunikasi itu satu arah jadi konsumen tidak dapat berbicara langsung kepada brandnya tapi sebaliknya brand dapat berbicara kepada konsumen melalui value ataupun program-program yang mereka tawarkan kepada konsumen above the line media ini saya akan contohkan beberapa yang dimana dapat kita kategorikan menjadi beberapa jenis lagi jadi ada yang kita kenal sebagai printed media-media yang dicetak misalkan seperti majalah, koran, setelah itu ada poster, ada spanduk, ada baliho, ada umbul-umbul, dan sebagainya intinya bila ada media yang dalam bentuk cetak itu adalah tipe-tipe salah satu above the line media setelah itu kita akan menang juga elektronik media elektronik media ini seperti media televisi, media radio dan kita tahu ada beberapa stasiun TV yang ada di Indonesia ataupun radio di Indonesia mereka adalah beberapa jenis dari yang termasuk dari elektronik media dimana media elektronik ini menjadi salah satu media dengan jumlah penonton ataupun pendengar terbesar dibandingkan media yang lain di Indonesia dan saya rasa di berbagai belahan dunia penikmat televisi itu masih cukup besar walaupun sekarang sudah banyak televisi yang beralih ke saluran digital berikutnya ada yang kita kenal tentunya digital media digital media ini ada sosial media ada TV digital, bahkan bioskop juga termasuk media digital ada billboard digital intinya semua perusahaan, semua media-media elektronik yang berkaitan, yang terkait dengan media digital yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi salah satu contohnya lain misalkan seperti SMS ada yang kita kenal dengan location-based messaging atau LBM ini memungkinkan kita untuk dapat menyampaikan SMS langsung ke nomor-nomor dengan GSM tertentu di lokasi tertentu misalkan saya ingin melakukan SMS di mall A di jalan Soekarno-Hatta gitu misalkan pada saat jam 3 sampai dengan jam 5 saya nembak SMS belas ke semua orang yang datang ke mall tersebut di lokasi tersebut yang menggunakan GSM provider misalkan teleponsel, kartu AS misalkan ataupun kartu Halo jadi kita bisa dengan spesifik menyampaikan pesan promo kita ke lokasi tertentu begitu juga dengan iklan-iklan di media digital pada saat kita ingin mengiklankan cafe kita misalkan di lokasi Jalan Gajah Mada gitu misalkan kita dapat mengiklankan khusus untuk radius berapa meter ataupun kilometer dari titik cafe kita media-media ini terus berkembang dan media above the line rata-rata mempunyai kekuatan mereka mempunyai tingkat penetrasi brand awareness yang cepat dan tinggi bila kita ingin menyasar segmen pasar yang besar yang tersebar di beberapa bagai kota Indonesia, daerah, kepupaten, suburban, urban semuanya above the line merupakan pilihan yang tepat namun memang kekurangannya adalah rata-rata budgetnya itu berbudget besar dan tingkat engagement ataupun untuk menciptakan keterikatan dengan konsumen dan secara hard share itu tidak terlalu efektif untuk media above the line rata-rata kalau kita pengen ngiklan di televisi ataupun radio itu biayanya pasti akan jual di bahal dibandingkan kita mengiklan di media digital di media elektronik seperti televisi ataupun radio kita mengenal ada yang namanya prime time ataupun regular time regular time itu adalah pada saat kita mengiklan di waktu-waktu di mana pendengarnya tidak terlalu banyak ataupun penikmat televisi tidak terlalu banyak misalkan antara jam 9 sampai dengan jam 11 siang misalkan tapi prime time itu biasanya dari jam 12 sampai jam 1 siang atau jam 6 malam sampai dengan jam 10 malam biasa itu akan dijual dengan lebih mahal dan setiap media-media ini yang kita namakan dengan above the line ini tentunya harus kita lihat karakteristik masing-masing walaupun sama-sama elektronik media misalkan sama-sama televisi RGTI dengan RGTV dan Indosiar Anda harus tahu karakteristik konsumen Anda itu lebih banyak nonton RGTI ataupun lebih banyak nonton Indosiar segmen ekonominya seperti apa? apa yang mereka cari dari sebuah berita? jangan-jangan mereka ada yang di net TV dan sebagainya pada saat kita menggunakan media sosial kapan kita menggunakan media sosial Facebook ataupun Instagram itu akan cukup berbeda begitu juga dengan radio jadi pengenalan media tentang karakteristik siapa pendengar atau penontonnya itu menjadi hal yang penting bagi para pemasar markum manager terutama atau markum staff untuk dapat mengenal dan selanjutnya memilih media-media tersebut jadi demikian above the line menjadi media pembelajaran pertama kita mengenai secara jenis komunikasinya sekali lagi above the line memiliki kekuatan secara awareness namun memiliki kelemahan biasanya berbajet besar dan tingkat engagementnya tidak terlalu tinggi namun bila Anda mempunyai sebuah brand yang national wide maka above the line menjadi salah satu pilihan pertama yang harus Anda lakukan untuk dibajetkan Anda mengiklankan campaign pemasaran Anda demikian terima kasih kita akan lanjut berikutnya ke page yang berikutnya ke pembicaraan selanjutnya mengenai below the line media semoga ini berguna dan sukses terima kasih terima kasih